Intro 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 Tiga Pemain Yang Bisa Cabut Dari Liverpool Musim Panas Ini Performa Liverpool terlihat menurun pada musim ini. The Reds terancam gagal mempertahankan gelar Premier League mereka. Target paling realistis klub musim ini adalah mengamankan tiket ke Liga Champions. Setelah menjalani musim yang mengecewakan, Jurgen Klopp sepertinya akan melakukan perubahan di ruang ganti pada musim panas. Selain membeli pemain, ada juga pemain yang akan meninggalkan klub. Berikut ini, tiga pemain yang berpotensi meninggalkan Liverpool musim panas ini. Divock Origi Origi menjadi pahlawan Liverpool saat mereka menjuarai Liga Champions. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol penting pada babak semifinal dan final. Setelah itu, nama Origi tidak pernah terdengar lagi dan masih menjadi penghangat pangku cadangan. Mantan pemain Lille itu perlu mencari klub baru untuk membangkitkan karirnya. Takumi Minamino Takumi Minamino direkrut Liverpool dari RB Leipzig pada Januari 2020. Setahun setelah kepindahan ke Liverpool, Minamino dipinjamkan ke Southampton. Penyerang berusia 26 tahun itu memutuskan meninggalkan Anfield agar bisa mendapat kesempatan reguler. Jorginio Wijnaldum Jorginio Wijnaldum masih mempunyai peran penting di Liverpool. Namun, The Reds terancam ditinggal gelandang asal Belanda itu pada akhir musim. Kontrak Wijnaldum di Anfield akan segera habis pada Juni 2021. Namun, pemain berusia 30 tahun itu belum mau menandatangani kontrak baru bersama Liverpool. Wijnaldum saat ini tengah diminati sejumlah klub. Salah satunya adalah Barcelona yang saat ini ditangani pelatih asal Belanda Ronald Koeman. Hasil pertandingan Liverpool vs Chelsea Skor 0-1 Chelsea membawa pulang tiga poin dari kandang Liverpool, Anfield, dalam duel lanjutan Premier League 2020-2021, Jumat 5 Maret 2021. The Blues menundukkan The Reds dengan skor tipis 1-0. Goal sematawayang Chelsea datang dari kaki Mason Mount di akhir babak pertama menit ke-42. Liverpool terus mencoba, tapi tidak ada gol balasan. Hasil ini mengantar Chelsea naik ke peringkat 4 kelas men sementara dengan 47 poin dari 27 pertandingan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton Resmi, laga leg kedua Liverpool vs RB Leipzig kembali digelar di Budapest Liverpool dijadwalkan menyambut RB Leipzig dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2020-2021, Rabu 10 Maret 2021 waktu setempat atau Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat. Namun duel itu tak akan digelar di Anfield, UEFA secara resmi mengumumkan bahwa laga itu akan kembali tersaji di Puskas Arena Budapest. Seperti pada leg pertama, venue pertandingan terpaksa kembali dipindahkan ke tempat netral karena adanya pembatasan penerbangan akibat pandemi COVID-19. UEFA mengonfirmasi bahwa pertandingan lag kedua babak 16 besar Liga Champions antara Liverpool dan RB Leipzig akan dimainkan di Puskas Arena di Budapest. Munyi pernyataan tersebut seperti dikutip polasport.com dari laman UEFA. UEFA ingin mengucapkan terima kasih kepada Liverpool dan RB Leipzig atas dukungan dan kerjasama mereka, serta Federasi Sepak Bola Hungaria atas bantuan mereka untuk menggelar pertandingan. Tambah pernyataan itu, Liverpool menyongsong laga ini dengan penuh percaya diri lantaran membawa model kemenangan di leg pertama. Pada laga tersebut, The Reds menang dengan skor 2-0 berkat goal yang diciptakan oleh Mohamed Salah pada menit ke-53 dan Sadio Mane pada menit ke-58. Keunggulan itu membuat Liverpool telah menempatkan satu kakinya di fase selanjutnya. Sementara bagi RB Leipzig, ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi mereka. Ozan Kabak dan tiga pemain Liverpool yang bantu dirinya adaptasi Beganyar Liverpool, Ozan Kabak membeberkan tiga pemain The Reds yang membantu dirinya beradaptasi. Bek berusia 20 tahun, Ozan Kabak didatangkan Liverpool dari Schalke 04 pada Februari 2021. Pesepak bola asal Turki itu dipinjam Liverpool hingga akhir musim 2020-2021. The Reds juga memiliki opsi untuk mempermanenkan Kabak pada akhir musim ini. Sejauh ini, Kabak telah tampil dalam tiga pertandingan Liga Inggris musim 2020-2021. Mantan pemain Galat Sarai itu melakoni debut kala Liverpool melawan Leicester City dalam laga pekan ke-24 Liga Inggris di Stadion King Power Sabtu 13 Februari 2021 waktu setempat. Ozan Kabak yang telah melakoni empat pertandingan di semua kompetisi pun membeberkan tiga pemain Liverpool yang membantunya beradaptasi. Ketiga pemain itu adalah Roberto Firmino, Serdan Shakiri, dan Tiago Alcantara. Saya masih mencoba untuk beradaptasi, tetapi semua orang sangat baik dan ramah dengan saya. Jadi mereka membuat segalanya lebih mudah bagi saya, kata Kabak dilansir polasport.com dari laman resmi Liverpool. Semua rekan setim adalah orang yang baik. Tentu saja beberapa dari mereka berbicara bahasa Jerman seperti Tiago, Pobi, dan juga Shakiri. Mereka sangat membantu saya karena kami terkadang berbicara bahasa Jerman. Itu sangat membantu. Ujar Kabak melanjutkan. Terima kasih telah menonton!